Intro Lanjutin, kita ngobrol-ngobrol Lagunya The Massive itu kan Gampang diingat Dulu juga ada berita The Massive Dibilang kontroversialnya, jiplak Oh banyak banget cerita ini ya Kita anggap itu sebagai perjalanan kita Maksudnya Kata orang The Massive ada plagiat, wih serem ya Dan kita gak bisa juga Kayak semua yang Yang kita bikin itu gak mungkin Pasti ada referensinya Dan kalau orang bilang itu mirip apa-mirip apa Ya kita berkarya aja Jadi pasti kita punya referensi, kita suka The Beatles Kita suka Apapun lah Kita suka band-band seperti Kalau di Indonesia ya, kita suka Ewan Fals Kita suka Chrisye, pasti Ada yang Tapi sampai sekarang gaung itu masih ada gak? Yang kayak gitu-gitu, orang omong kayak gitu Masih ada yang omong gitu? Sekarang sih udah ini ya Udah hilang mungkin Kalau dulu pernah ada juga dulu waktu Tahun-tahun 2009-an Sebelum keluar lagu Jangan Menyerah sih sebenernya Ya Jadi Waktu setelah keluar album pertama Banyak yang bilang Tapi setelah lagu Jangan Menyerah itu kayaknya Bikin semua orang jadi Apa? Bingung Jadi gak ngejudge kita lagi gitu Tapi kita bersyukur juga sih waktu itu ada banyak haters Karena justru malah itu yang bikin kita makin naik Jadi haters belum tentu Gak ada manfaatnya juga ya Kalau di sosmed sekarang seru Jadi kalau ada haters Kita suka ngerjain Malah kita balas-balesin Tapi yang jawabnya apa Jadi malah kita suka jadi bercandaan juga Seru-seruan aja Oh kalian aktifnya begitu ya Sampai segitu ya Jadi dibalas ya Di reply maksudnya Jadi yang kasihannya malah Ketika kita balas Yang dibully malah Maksudnya si haters itu malah dibully sama yang lain Seru maksudnya Aku liatnya Makin panjang Makin panjang Makin panjang Bacanya seru sih Kalau lagi Santai Jadi kalau di sosmed itu gak boleh baper Kita harus Maksudnya kalau ada yang nyela atau apa Kita balas aja yang seru gitu ya Nah tapi meredam yang kayak begitu Zaman itu santai aja Berkarya aja Berkarya Manggung yang bagus Latihan Latihan yang serius Karena ketika kita perform Ketika melihat orang Ketika orang melihat kita Manggungnya bagus Udah gak ada celah lagi Untuk kita dicelah gitu Jadi 15 tahun kan bukan waktu sebentar ya Pasti satu sama lain Mengenal Pasti gak mungkin lah Baik-baik aja semuanya kan Oh come on ya kan Pasti ada egonya Tinggi apa segala macem Tapi Kalian bisa bertahan sekian 15 tahun ini dengan Adem-adem aja sih ya Ya kan Kita bicara sedikit Balik ke masa lalu Zaman susah dulu Pertama-tama Yang harus ikut festival Ingat kan Ya hampir tiap minggu Ikut festival Untuk eksistensi Ya kan sebut kan gitu Dan mencari nafkah Dan mencari nafkah Oh iya pasti itu Beda lagi harganya sama sekarang ya Ray Cintain aja Zaman itu gimana Aduh Apa ya Itu zaman paling seru kali ya Maksudnya disitu Justru serunya disitu ya Serunya disitu Karena emang Kita mulai Ini semua tuh dari nol Dari emang Apa ya Kayak alat musik pun Cuma punya stick doang ya Kita mau manggung Mau festival Ini cuma ya Yang lain sewa alat Terus yang punya sendiri Cuma stick drum doang Terus Ya apa ya Jadi kalau kita nyewa alat di studio tuh Karena kita pedenya terlalu tinggi Jadi kita bilang ke orang studio Pokoknya kita bayar Kita udah pasti menang Tapi jadi motivasi kita untuk harus menang Karena kalau kita gak menang Bayar alatnya gimana Tandunan Tandunan kan Tandunan Tandunan Karena kita saat kompensi Kalau kita latihannya gila banget Jadi dalam seminggu kan Pas dia bang hari Sabtu sama minggu Sabtu kan audisi Minggunya final Nah dari Senin sampai Jumat itu kita latihan Setiap hari Keyakinan itu doa loh Iya kan Part of it Jadi betul-betul Bang Tadi dapet Kalau gak bayarnya gimana itu Tapi Bayangin itu lagi kan Wah Tadi ya serunya disitu kan Sebetulnya kan Proses Dan itu yang ngebuat kita Sampai sekarang ya Tetap begini aja gitu Maksudnya Tetap humble Tetap dengan The Massive yang dulu Yang paling berkesan Selama 15 tahun ini apa Yang paling gak bakal dilupain Rai Ya mungkin Perjalanan dan perjuangan kita kali ya Jadi emang Kita pernah ada di titik Kita terdampar di Surabaya Gak punya ongkos untuk balik ke Jakarta Jadi Di sana kita untuk makan aja Kita harus perform di Di antara band-band apa Home band Di band cafe ya Jadi kita main 5 lagu Terus bayarannya Kita dikasih makan malam Ya gitu-gitu Jadi emang Proses itu sih yang bener-bener Yang paling kita ingat Sampai sekarang Dulu pada saat kita belum keluar album Dia kalau di studio tuh suka naik-naik bangku Naik-naik meja studio tuh suka Apa kabar Surabaya? Apa kabar Semarang? Ini serius Serius Gitu Dan itu kejadian Pada saat kita keluar album Itu jauh sebelum itu ya Jauh sebelumnya Jauh sebelumnya Lagu Cintain yang Bunuhku Kejadian Kita bener-bener dari Indonesia tuh Dari ujung ke ujung Kita jelajahi Nah pada saat keluar album Rian juga begitu lagi Masih melakukan hal yang sama Tapi beda Apa kabar London? Gitu Apa kabar Japan? Korea? Dan itu kejadian juga Kejadian Ya kita yakin Kalau apa yang kita ucapkan positif Insya Allah jadi doa Dan kita gak pernah ngomongin negatif Jadi kita selalu ngomongin baik-baik terus Karena Takutnya ketika kita frekensinya Nyambung Kalau kita ngomongin jelek Beneran kejadian Jadi kita ngomongnya terus Jadi kita tunggu Dia ngebat apa lagi nanti di luar Yang naik meja lagi Dia ngebat apa lagi Mari kita tunggu Mars gua ikut Jauh Jauh bener Kita break dulu Kita kembali lagi Akhirnya Alvin and Friends Ketemu langsung Dengan haters Yes or no? Yes 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 Dini Yes Pengen tau aja Pengen tau Bentuknya gimana Orangnya Karena selama ini kan gak tau ya Gak tau Kadang-kadang pake ini Pake gambar yang lain Kadang di private account Iya Gak bisa di liat Followernya cempat No